Pagi ini kita orang semua mau memasak ayam bulu dan ikan mujahir bulu. Pasti enak ini, kita sudah tidak sabar informasi. Nah ini bahan-bahannya. Sebetulnya ada satu bahan unik lagi yang akan kita orang campur dimasakkan bulu nanti, yaitu daun pangi. Untuk mengolah daun pangi, batangnya harus dikerok terlebih dahulu. Masaknya harus dikerok. Masaknya harus dikerok. Masaknya harus dikerok. Masaknya harus dikerok. Pahit. Ternyata nyara gampang. Butuh ketelitian dan kebiasaan untuk memasak batang pangi. Lalu daunnya lebih tipis. Ya. Masa-masa harus diperkalkan bulu. Masa-masa lalu ya, Nanti kita lihat terus. Buku-tulung, kalau boleh. Botong? Botong bulu. Bumbu atau bulu adalah media untuk memasak semua bahan tadi. Bulu dipotong jangan terlalu pendek atau panjang yang sedang-sedang saja, Dan dipotong tidak jauh dari sambungan bulu Setelah itu kita membantu potong bawang yang sering Seperti biasa, semua seolah tugas masing-masing Setelah potong bulu, omrul potong ayam dan rebus sampai lunak Kak Doni dan Fandi kebagian tumbuk semua bahan Itu enggak ada yang apa? Enggak ada? Oh, ini yang seumur tumpuk? Oke, bisa Ini sehalus belum? Nah, sekarang kita bertumbuk sering Setelah ayam lunak, bulunya dibersihkan Setelah bersih, ayam lalu toren bakar Baru setelah matang, ayam dicincang halus Nah, ikang ujari yang tadi, toren bersihkan dan iris-iris Lalu semua bumbu yang sudah diolah tadi dan daun pangi Dicampur dengan ayam dan ikang ujari Nah, setelah itu, masukkan ke dalam bambu Lalu dibakar Bambu dimiringkan ketika dibakar seperti ini Bulu dibakar merata sampai berubah warna Nah, biasanya bisa memakan waktu sampai 30 menit Cepat masak Ayo Kita senyata sabar memakangnya ikang masa bulu Tapi sekarang saatnya kita mengikup acara purnama dulu Oh iya, ujari yang kita masak ini Banyak sekali mengandung protein Selain itu, juga merendah kalori dan lemak Ikan ujari juga banyak mengandung omega 3 Yang berguna untuk kesehatan otak Wah, kita nyanda sangka Ternyata hebat juga ini si ikan ujari Sampai jumpa di video selanjutnya